Setelah melalui perjalanan yang panas dan sengit sekali, akhirnya saya menemukan tempat yang sangat epik untuk dikunjungi. Terus makan ikan bakar, dan akhirnya saya merasa senang saya bisa mengunjungi dan mengelilingi alun-alun kota Tegal. Seperti apa perjalanannya? Ikutin terus di video saya yang satu ini. Siang ini saya mau ke Waduk Cacapan di daerah Tegal. Iya betul, saya akan pergi ke Waduk Cacapan. Sebenarnya tidak jauh dari tempat sini. Jarak tempuhnya itu hanya sekitar 60 menit kurang lebih. Tapi ini akan menjadi perjalanan yang menarik karena pertama kalinya saya pergi ke sana. Saya mau live stream di Facebook saja. Waduk Cacapan. Ini kameranya. Ini hasil dari Facebook. Nah, pada perjalanan kali ini saya mencoba untuk melakukan live stream di Facebook saya. Apakah bagus atau tidak saya tidak tahu. Karena ini adalah pertama kali. Dan ujiannya adalah panas terik matahari yang mungkin akan mengakibatkan panas pada perangkat GoPro dan juga handphone saya. Dan akhirnya settingan untuk live stream sudah selesai. Saatnya kita let's gas. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan tunggu saya di kota kalian. Karena saya akan melakukan perjalanan keliling Indonesia menggunakan Sibobin. Matah Tegal ini manas banget cuy. Ini saya dari Brebes. Dari arah ketanggungan. Kita mau menuju ke arah Selawi. Oke, kecepatan berapa? 50 km per jam. 59. Kita lanjut. Jalannya menyenangkan. Iya. Gas terus. Kosong cuy. Selawi lurus. Larangan bumi ayuk kanan kelompok kiri. Kosong rambut tuh. Nah, dari sini kita jalan terus lurus mengikuti jalur yang ada di depan kita. Jadi, ini gaya nyalip yang nggak boleh tuh seperti ini. Tikungan nyalip. Nah, gitu. Aku cuma ngasih contoh kok. Karena aku melihat di depan kosong gitu. Jadi, yaudah aku nyalip. Yang menurut saya paling keren di sini adalah ketika anak-anak berangkat dan pulang dari sekolah itu masih menggunakan sepeda. Bukan sepeda motor ya. Tapi ini sepeda. Meskipun di beberapa daerah pasti sama. Akan tetapi ada juga yang menggunakan sepeda motor. Tapi hati-hati ya, dek. Karena menggunakan sepeda motor itu harus mengikuti aturan yang berlaku. Khususnya helm dan sim. Dan satu lagi, jangan sampai merokok dalam berkendara. Nah, ini adalah contoh pengendara yang sambil merokok. Hati-hati. Ini ada pasalnya. Teman-teman, jangan gitu ya. Jangan sambil berkendara sambil merokok. Ya. Nggak boleh. Bahaya cuy. Ada hukumnya juga. 17 aplikasi ditutup. Oh, panas. Handphone saya kepanasan. Akhirnya dengan terik panas matahari yang luar biasa. Mungkin sampai di angka 40 derajat. Nggak tahu ya. Handphone yang saya gunakan akhirnya overheat, teman-teman. Saya matikan dulu deh streamingnya. Biar kita lanjutkan perjalanan ini. Bismillah. Bismillah. Serobong apa ya? Ya, ini adalah pabrik gula jati barang. Yang sebelumnya di Brebes ini ada tiga pabrik. Tapi sekarang cuma satu pabrik. Tapi itu udah lama. Pabrik ini merupakan pabrik meninggalan kolonial Belanda. Berdiri pada tahun 1842. Namun setelah Indonesia merdeka, maka pabrik ini diambil alih oleh PTPN 9. Yang akhirnya harus berhenti beroperasi pada tahun 2017. Wah, sayang banget ya. Tapi, mau gimana lagi? Oke, kita sudah sampai di. Selamat datang di Kabupaten Tegal. Kalau lurus Semarang, ke kiri Tegal, ke kanan Purwokerto. Pemerintah Kabupaten Tegal. Ih, ini anak CBX. kita cari tahu itu siapa. Aku nggak kenal. Bus dan truk tidak boleh lewat sini, coy. Wih, mantap jalurnya. Wih, mantap jalurnya. Nanti bapur. Tidak di bawahnya ada tulisan. Siapa yang tidak mengasihi, maka ya tidak akan dikasihi. Dan siapa yang tidak mau memaafkan, maka iya tidak akan memaafkan. Bentar, Pak. Sekitar 7 menit lagi dari sini. Oh, iya. Objek wisata Waduk Cacaban. Selamat datang Waduk Cacaban. Dan tidak disangka, ternyata tiket masuknya hanya 4 ribu rupiah. Ini sih terjangkau banget. Dan akhirnya sampai juga di lokasi Waduk Cacaban. Ini dia Waduk Cacaban yang bersejarah. Yuk kita eksplor tempat ini. Bagi teman-teman yang ingin bermain ke sini, tidak usah khawatir kalau membawa keluarga. Karena di sini fasilitasnya juga sangat lengkap. Salah satunya ada area bermain, ada musola, dan juga ada toilet. Dan apabila kalian ingin bermain air di Waduk ini, kalian juga bisa menyewa speedboot atau perahu yang ada di sana. Dan dipastikan sangat aman. Karena di perahu tersebut sudah disediakan pelampung. Jadi kalian tidak usah khawatir. Di wisata perahu itu yang cocok ya. Karena apa ya? Di sana mereka menyediakan pengaman. Harusnya seperti itu. Kemarin yang di Waduk, yang di Waduk satunya lagi, dia tidak ada pengaman seperti itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bandungan tersebut, Bandungan Cacaban, Mas Rial Waduknya ya. 928,7 hektare dan berisi air sebanyak 49 juta. Foto upacara peresmian pada tahun 1952, tapi tidak dihadiri oleh Bung Karno. Itu bukan foto peresmian ya, tapi bisa disebut peletakan batu pertama. Cuman pas peresmian, Bung Karno dia tidak ikut. 1914, gagasan pembahasan. Karena ini gagasan ini memang digagas beserta pada masa kolonial Belanda ya dengan orang Belanda. 1930, perencanaan Bandungan, dan 1952 diresmikan oleh Insinyu Soekarno. Sebenarnya bukan Insinyu Soekarno sih yang meresmikan. Yang meresmikan itu adalah Sartono, bukan Bung Karno. Yang meresmikan Waduk Cacaban ini adalah Mister Sartono, bawahannya dari Bung Karno. Terus, di sini ada perbaikan, ada maintenance pada 1997-1998, perbaikan pintu air 2013 dan 2014. Bisa bagaimana ini? Menara inteknya, kota perbaikan atlet, monumen pintu air, penanganan longsoran, oh pernah longsor buat itu ya. Dan ini penataan kawasan yang lumayan kita lihat tadi dari atas, epic. Cocok untuk wisata liburan keluarga. Dan spillway ini tadi saya juga udah lihat dari atas. Keren. Karena saya sangat mencintai keindahan alam, saya belum puas pastinya cuma duduk nongkrong doang dan ngopi di sini. Akan tetapi karena tidak bisa lama-lama, akhirnya yaudah kita lihat view-nya dari atas cuy. Ini dia Waduk Cacaban. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first day, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. di luar ini lagi hujan, kebetulan pas saya turun dari danau, Alhamdulillah pas saya pesan makan pas hujan, jadi aman lah, jadi makan sambil nunggu hujan. Pakai mujair bakar, dan saya pesan juga sayur asam, aduh, habis kayak ya. makan dulu ya. Makan dulu ya. Cukup sekali ya. Kalau kita sana, terus ini. Apa kita coba arah sana? Pada perjalanan pulang, aku mau mampir dulu ke kota Tegal. Pengen tahu nih, posisi alun-alunnya seperti apa. Ini awannya kan di atas kita nih, awan berair gitu, yang sewaktu-waktu pasti turun. Tapi di perjalanan, ya ternyata hujan cuy. Ya lumayan lah, sempat kehujanan, tapi kita lanjut lagi. Dan sampailah, saya di kota Tegal. Tegal, lurus Jakarta, Semarang, Kanak. Eh, disini kering cuy. Wah, bikin balu nih kalau kotor. Selamat datang di kota Tegal. Pertama kali menginjakkan kaki di kota Tegal, ya biasalah. Kita foto dulu cuy, untuk membuktikan bahwa kita sudah pernah ke sini. Dan salam semuanya buat warga Tegal. Assalamualaikum. Gas. Gensin udah mau habis. Terus kotor, posisinya motor kotor juga. Dan gue juga sepatu kotor, celana kotor. Karena tadi bekas hujan. Kita pergi ke alun-alun kota Tegal. Guys. Bisa, yes? Oh, ini dia alun-alunnya. Mantap. Aku bisa ke sini akhirnya cuy. Ini dia alun-alun kota Tegal. Wah, cantik dan epic sih gue. Yeay, akhirnya kita sampai di alun-alun kota Tegal. Pas banget nih. Sore hari banyak yang nongkrong. Minum, ngopi, apa gitu. Ih, keren asin. Jadi, untuk menikmati sesuatu itu tidak perlu kekalam. Berkunjung ke tempat baru meskipun di kota, itu sangat menyenangkan buat saya pribadi cuy. Semoga teman-teman merasakan yang sama kemanapun kalian pergi. Karena kurang puas, akhirnya aku muter balik-muter balik tiga kali cuy. Itu, putar lagi. Kan apa ada yang berada di sini? Jadi, karena waktu sudah maghrib, akhirnya saya sholat dulu di Masjid Agung, kota Tegal ini. Nah, ya, dan alun-alun di malam hari ditutup. Jadi, kalau kata teman saya, yang menang CPX Cirebon katanya, tempat yang paling bagus untuk spot foto atau video itu. Karena ini sudah malam dan waktu berjalan terus, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke rumah cuy. Rumah sementara tapi ya. Posisinya di Brebes, tapi kita akan ambil jalur menuju Pantura atau jalur yang menuju ke arah Cirebon. Kena biar cepat, tidak usah terabas-terabas lagi cuy. Dan pas sampai kediaman sementara, disambut sama bocil-bocil yang super duper keren. Alhamdulillah. How are you? Oke, terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Sama siapa? Mamat. Mamat. Kamu? iPhone. Wih, yang lain, yang lain? Alfa. Alfa. Siam. Oke, yang lain? Sibo. Leman. Wih, siapa yang belum? Wih, mantap. Lavi. Oke, Leman. Salam, salam buat teman-teman. Salam, salam. Halo, halo, halo. Ini kayak si bolang ya. Oke, terima kasih ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe, oke? Mantap. Halo, 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 halo,